Halo Soap Pingpong, jumpa lagi dengan saya Ristam di channel youtube The Pingpong Video dan di video kali ini saya mau ngasih tutorial tentang bagaimana cara melatih kaki kita ya ini tentunya sering sekali menjadi permasalahan untuk kita ya saya ataupun teman-teman semua khususnya yang lagi belajar pingpong dimana saat bermain pingpong itu kaki kita terasa berat untuk melangkah nah di video kali ini saya akan ngasih sedikit tutorial ataupun pengalaman saya dimana saya melatih fisik ataupun melatih kaki saya supaya lincah pada saat kita bermain tennis media nah langsung saja ke tutorialnya nah untuk melatih kecepatan kaki sendiri jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ya saya disini hanya melakukan 3 tahap latihan yang pertama saya melakukan loncat ringan disini teman-teman juga melihat seperti ada tanjakan ya nah jadi tanjakan yang saya maksud itu teman-teman perhatikan ada dasaran disini kemudian tanjakan disini nanti saya akan memberikan contoh latihannya seperti apa kemudian yang kedua nanti saya juga akan ngasih informasi latihan selain loncat-loncatan disini nih seperti kayak kita lagi bermain aja nih teman-teman kemudian nanti yang kedua kita latihan di meja pingpongnya langsung dan yang ketiga nih kalau teman-teman mau lebih lincah lagi kalian semua bisa melakukan lari sprint ataupun lari jarak jauh tentunya dengan cara yang bertahap ya dan yang terakhir nih teman-teman ya perlu saya informasikan juga untuk melatih kecepatan kaki itu yang diperlukan adalah latihan program ya latihan program itu yang saya maksudkan adalah kalian melakukan teknik spin kemudian partner kalian melakukan block dengan penempatan arah yang berbeda tidak satu titik tentunya jadi titik 1 2 3 dan seterusnya nah nanti saya juga akan ngasih tutorialnya sekarang saya akan memberikan contoh dulu bagaimana cara melakukan latihan kaki dengan alat bukan alat sih tapi sarana lantai di depan saya ini jadi langsung ya saya langsung akan mencobanya kalian semua juga bisa langsung praktek di rumah untuk pertama tidak perlu yang kenceng karena takutnya nanti kaki kita terpleset jatuh yang ada sakit dan nggak bisa pingpong saya sendiri juga udah lama nih teman-teman tapi saya akan berusaha sekuat tenaga saya supaya kalian semua juga bersemangat contoh ya langsung nih teman-teman jadi kita melakukan gerakan seperti ini tapi semakin kesini semakin cepat kalau bisa gerakannya ataupun ayunan tenaga kaki kalian stabil stabil mungkin contohnya seperti ini segitu aja teman-teman ya nah itu kalian lakukan secara berulang tentunya ya di saat kalian mau memulai latihan ataupun sesudah latihan nah latihan ini fungsinya untuk apa sih? yang pertama untuk melatih ketahanan kaki kalian dan tentunya juga untuk kekuatan kaki dan juga refleks ya refleks dimana ketika bermain pingpong itu bola ke segala arah pun kaki kalian tidak akan malas untuk mengejar arah datangnya bola tersebut kemudian yang kedua kita langsung ke meja latihannya seperti apa jadi ikuti saya oke nah ini suasana lapangannya teman-teman bisa melihat kita langsung ke meja disana ya oke nah disini nih teman-teman ya sip dari sini oke sudah sampai di meja step yang kedua yaitu ketika kalian berhadapan dengan meja seperti ini kalian berhadap menghadap ke samping ya jadi nanti kalian latihannya seperti melakukan gerakan langkah ke samping kanan kemudian balik lagi ke samping kiri secara kontinu jadi fungsi disini juga untuk melatih kecepatan kaki dan juga ketahanan kaki kalian contohnya seperti ini posisi siap badan kita sedikit menunduk seperti pada saat kita ingin bermain tenis mesi ya seperti ini kemudian langsung gerakan kesini nah kurang lebih seperti itu disini yang perlu diperhatikan adalah langkah kaki kalian jadi langkah kakinya juga tidak boleh berantakan biar kalian tidak bingung seperti apa langkah kakinya kamera langsung saya akan pindah kalian melihat langkah kakinya seperti apa kurang lebih seperti itu ya itu latihan kaki di meja dan juga tanjak-tanjakan yang di depan tadi nah sekarang bagaimana latihan dengan menggunakan program bola saya melakukan spin kemudian bolanya diarahkan ke sudut yang berbeda-beda dan kita disitu melatih langkah kaki kita langsung saja selamat menyaksikan nah contoh simpelnya seperti itu ya teman-teman ya pertama kita melakukan sudut kiri kemudian kita melakukan pergerakan balik badan untuk melakukan teknik spin ini seringkali kalau misalkan kita baru belajar pingpung ya seringkali kita terburu-buru untuk melakukan langkah kaki seperti ini yang ada kontrolnya hilang nah contoh disini semoga teman-teman merhatikan dimana saya berusaha mengontrol bola sesaat setelah saya melakukan pukulan backhand kemudian spin oke ya itu cara pertama kemudian yang kedua melakukan teknik spin di dua titik dulu nah nanti setelah dua titik baru tiga titik dimana kita juga tetap berusaha mengontrol arah datangnya bola sehingga yang melakukan blok pun mudah untuk mengarahkan contohnya seperti ini itu contoh yang kedua teman-teman ya terlihat berantakan cuman disini saya coba mengasih tutorial aja buat teman-teman yang mau berlatih supaya kaki kalian tetap lincah tetap stabil dalam mengontrol bola meskipun ada pergerakan ini contoh kedua kemudian contoh yang ketiga seperti ini itu contoh yang ketiga teman-teman bisa melatih cara yang baru saya informasikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semua ya sehingga pada saat kalian menggunakan turnamen kayak kalian pun lebih lincah lagi dan lebih sedap untuk dilihat oke mudah-mudahan informasi hari ini kemudian sampai jumpa di video selanjutnya salam dari saya dan salam bimbong